Assalamualaikum Hai semua Berjumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog Di video kali ini Saya akan membagikan resep bolu kukus Selembut kapas 100% berhasil anti gagal Ini resep cocok banget Buat ide jualan atau hantaran Untuk nikahan, lamaran Ini juga bisa Ini resep dari buhaji tina Dijamin resep anti gagal Ini lembutnya tuh selembut kapas Nah buat teman-teman yang penasaran Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Nali punya vlog dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Dan langsung aja kita siapkan Bahan-bahannya Pertama-tama kita masukkan ovaletnya terlebih dahulu Untuk ovaletnya Satu bungkusnya itu yang ukuran 50 gram Ya teman-teman Untuk 1 kilo itu ovaletnya 50 gram Dan 4 biji Atau 4 bungkus Vanili bubu Supaya nanti gak bau amis Dan 8 butir telur Ukuran sedang Kalau besar bisa pakai 7 ya teman-teman Kalau kecil-kecil Kalian bisa pakai 9 Ini yang ukuran sedang Pakai 8 butir aja Ini suhu ruang ya teman-teman Jangan dari kulkas Supaya nanti tidak terjadi kegagalan Nah buat teman-teman Sambil menonton Jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara subscribe Buat kalian belum subscribe Jangan lupa bagi like, komen, dan share video ini Sebanyak-banyaknya Supaya lebih berkembang Dan juga lebih bermanfaat lagi Buat semua orang Dan saya lebih semangat lagi Talk about video yang bermanfaat lainnya Terima kasih Nah telurnya udah dipecahkan semua Kita masukkan Gula pasirnya Disini gula pasirnya itu 800 gram ya teman-teman Ini gak terlalu manis Juga gak kurang manis Menurut saya udah pas Dan sedang banget Dan kita akan mixer Sampai putih kental dan berjejak Nah jangan lupa untuk siapkan Air sodanya Atau air sodanya Ya teman-teman Disini Ini pakai 2 botol Yang ukuran 360 mili Tapi nanti Tidak dituang semua Air sodanya Nanti kita pakai Sekitar 500 mili Nah kalau udah putih kental dan berjejak Langsung aja kita masukkan Air soda atau air strip Ini sebanyak 1 botol 1 botol setengah ya teman-teman Yang ukuran 360 mili Kita pakai setengah aja 1 botol setengah ya teman-teman Botolnya berarti 500 mili Dan kita akan mixer Sampai tercampur merata Sampai benar-benar halus Berkilau gitu teman-teman Sampai keluar gelombong-gelombong kecil Dan kita akan masukkan Kepung terigunya ya Kita akan masukkan selama 5 menit Atau 6 menit Ambilnya Ya meleng WHY 개 orang Kepuk terkenanya Kita cuma Kepuk terkenanya Pak Pak Sampai Nah kalau udah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil dan udah berkilau seperti ini Kita masukkan tepung terigu sebanyak 1 kg Ini saya pakai merek kita merah protein sedang ya Kalian bisa pakai segitiga biru Dan kita akan mixer sampai benar-benar tercampur rata, halus dan lembut ya teman-teman Oh boleh, lihatnya aku lupas itu Nah ini Berarti ini salah Ini beda yang dulu Ini udah menolak dulu Gak-gak-gak Ini udah menolak dulu Oh iya Karena aku kewarna aku ya Yang sopnya Ini beda-beda Ini beda-beda Ini beda-beda yang panjang Ini jangan menolak Sampai ketan UU Nah masukkan kelas Tem Sage 引ut Bungutnya temung toks Gak-gak itu ter peding Bungutnya Tunggu é kalau nyambut Kalau udah tercampur rata dan kaku seperti ini Kita siap kasih pewarna Suka-suka kalian aja ya Disini saya pakai warna frambose Atau warna merah dan juga warna hijau Bukannya disesuaikan teman-teman yang punya warna ya Ini saya pakai rasa frambose ya Nah kalau pakai pewarna frambose itu Aromanya tuh wangi banget dan gak bikin bau amis gitu teman-teman Bikin aromanya tuh enak banget Kalau bisa jadi itu keubahan roti itu banyak banget Ada rasa pandai juga Kalian bisa disesuaikan untuk rasanya ya Bisa pakai coklat, frambose, pandan Itu bisa mengurangi aroma bau amisnya ya Jangan lupa untuk siapkan kukusan yang lebih besar Supaya nanti saat kita mencetak si bolu kukusnya itu Airnya udah siap Jangan lupa gunakan yang lebih besar ya Supaya nanti lebih cepat matang dan juga lebih cepat selesai Nah disini pakai kukusan yang plastik Nah buat teman-teman saya tidak akan bosen untuk mengecapkan ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa bagi share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya ya Sebanyak-banyaknya supaya lebih berkembang dan juga lebih semangat lagi untuk upload video yang bermanfaat lainnya Nah untuk mencetaknya disini pakai sendok aja Oke teman-teman untuk satu kali tuang pakai satu sendok makan aja Nah seperti ini Ini resep dari Ibu Haji Kinah teman-teman Ini dijamin resep anti gagal Karena ini langsung dari si pakar pembuat bolu kukus yang super duper Dia tuh waktu bikin itu gak pernah gagal teman-teman Dijamin ini anti gagal dan juga ide jualan yang laris manis Ibu Haji aja jualan ini selalu menerima pesanan hampir 300 biji teman-teman Kalau lagi ada yang pesan Kalau ada yang arisan atau buat yang hajatan gitu teman-teman Selalu ada yang pesan Nah buat teman-teman yang kenal dengan Ibu Haji Kinah Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman Komen yang baik-baik aja ya Buang yang negatifnya Nah ini udah disiapkan kukusan yang besar Ini udah bener-bener mendidih ya teman-teman Tipsnya itu saat mengukus itu gunakan air yang bener-bener mendidih Dan kita akan susun si bolu kukusnya ini sampai tercampur sampai merata ya Nah untuk mengukusnya itu gunakan api besar dan kita akan tutup selama 10 menit ya Sampai bener-bener matang cukup 10 menit aja Nah ini dia setelah 10 menit hasilnya ini bener-bener merekah banget ya teman-teman Ini nandain berhasil ya teman-teman Nah buat teman-teman yang menonton video ini dijamin berhasil Karena ini langsung dari si pembuat bolu kukus yang selalu berhasil Nggak pernah gagal teman-teman Karena sesuai takaran dan porsinya itu ya teman-teman Untuk cara membuatnya kalian bisa lihat dari awal sampai akhir Nah ini untuk 1 kilo ini menghasilkan 95 biji ya teman-teman Ukuran besar seperti ini Nah gimana buat teman-teman sangat tertarik dengan resep ini Jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara subscribe, like, komen channel youtube Nali punya vlog Dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk hasilnya ini dijamin lembut selembut kapas teman-teman Kalian bisa taruh di wadah plastik yang kayak dibuat bungkusan donat itu Kalian bungkus yang agak besaran ini Nah ini bisa tahan hingga 2 hari bahkan 3 hari ya teman-teman Nah kalian bisa cobain di rumah karena dijamin resep anti gagal ya Ini tahan hingga 2 sampai 3 hari Ini tetap lembut di tempat tertutup ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya